Monitor dengan desain yang kokoh, ada 3 mode settingan layar, bisa atur brightness otomatis mengikuti kondisi cahaya ruangan, dan nyaman di mata karena teknologi eye care-nya. Yuk, langsung kita bahas guys, setelah bumper. Halo guys, and welcome to Paradise. Kali ini kita akan membahas salah satu monitor favorit kita, yaitu BenQ EX240. Pas pertama kali ngeliat monitor ini, bener-bener bikin jatuh cinta sih dengan desain yang diberikan guys. Perpaduan simple di bagian layar dan dudukan yang berbentuk segitiga, ngebuat monitor ini cakep dan kesan gaming-nya dapet banget. Monitor ini menggunakan material plastik di bagian cover belakang, dan stand-nya menggunakan material besi yang dilapisi lagi dengan plastik ya guys. Jadi saat kita setting ergo stand-nya, mulus banget guys, apalagi monitor ini bisa kita setting high adjustment, tilt, atau swivel. Tapi sayangnya nggak bisa di vertical-in ya guys ya. Untuk port-nya menurut kita posisinya udah cakep banget. Posisinya di bagian bawah, dan diberikan penutup sama BenQ. Jadi terlihat lebih rapi dan nyaman. Untuk port-nya sendiri, ada audio output. Dua kali USB-A 3.0, USB-B 3.0, ada dua HDMI 2.0, dan terakhir ada DisplayPort 2.1 ya guys ya. Dan monitor ini memiliki layar 23.8 inch, IPS panel, resolusi Full HD 1920x1080 pixel, brightness-nya di 350, 99% sRGB, native contrast 1000x1, support HDR10, refresh rate 165Hz, dan Freezing Premium. Yang kita suka dari monitor ini adalah 165Hz-nya guys, karena saat kita main game, hasilnya sangat smooth. Nah, nggak cuma itu. Monitor ini juga memberikan fitur eye care yang katanya dapat mengurangi sinar biru yang bikin mata kita aman dan nyaman. Monitor ini juga memiliki banyak preset warna yang dapat kamu pilih sesuai dengan kebutuhan, dan juga sudah memberikan fitur HDRI guys. Untuk speakernya, monitor BenQ EX240 ini sudah diberikan 2 speaker 2.5W, yang suaranya menurut kita oke punya guys. Tapi, biar nggak terlalu subjektif, coba kita dengerin bareng-bareng yuk! Nah, gimana guys menurut kalian speakernya? Coba komen di bawah ya. Oh iya guys, di bagian depan monitor, kalau kalian perhatikan, pasti ada bagian yang menonjol kayak gini. Nah, ini tuh tempat untuk sensor cahaya dari fitur brightness intelligence, yang bisa mengatur cahaya otomatis tergantung dengan cahaya ruangan kalian guys. Ya, seperti fitur di handphone gitu guys. Nah, kesimpulannya guys, untuk BenQ EX240 ini memiliki layar 23.8 inch, resolusinya Full HD, panel IPS, brightness-nya di 350 nits, aspek rasio di 16 banding 9, dan sudut pandangnya ada di 178 derajat, dengan refresh rate-nya di 165Hz. 99% sRGB, native contrast 1000 banding 1, warna layar 17,6 juta warna, dan layarnya juga sudah menggunakan anti-glare. Nah, yang kita suka dari monitor EX240 BenQ ini adalah desain yang diberikan oleh monitor ini sangat-sangat kokoh dengan material besi yang dilapisi lagi dengan plastik guys. Dan layar monitornya ini bisa disetting ke High Adjustment, Tilt, ataupun Swivel. Dan juga monitor ini bisa mengatur cahaya sendiri sesuai dengan cahaya yang ada di ruangan. Dan juga punya fitur Eye Care yang bisa mengurangi sinal biru untuk kenyamanan dan keamanan mata kita guys. Oke guys, mungkin segini dulu ulasan kita tentang monitor BenQ EX240 yang cakep banget. Kalau kalian tanya apakah worth it atau tidak, menurut kita sih worth it banget ya guys ya. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Gak hanya dapat spesifikasi yang oke, kamu juga sudah diberikan garansi 3 tahun dari BenQ. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi guys. Kalau kalian tertarik dengan monitor ini, kalian bisa dapatkan di Marketplace Tokopedia dengan username BenQ Official ya guys ya. Ingat untuk subscribe dan juga follow semua social media kami dengan username ParadisStore Indonesia. Terima kasih buat yang ada nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kita pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.